Oke teman-teman kita lanjutkan materi reading kita ya Jadi hari ini kita ada di chapter 16 and 17 Nah jadi seperti yang kita pelajari kemarin Di reading nanti teman-teman dikasih soal 50 pertanyaan Yang mana harus diselesaikan maksimal 55 menit Jadi anggap saja waktu teman-teman 1 soal itu 1 menit gitu ya Nah nanti tipsnya di reading ini teman-teman baca soalnya dulu Nanti supaya tahu apa yang harus dilakukan dengan teks Oke kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan membantu teman-teman dalam mengerjakan reading ini Semakin banyak vocab teman-teman semakin mudah mengerjakan readingnya Nah kemudian dari membaca soalnya dulu teman-teman nanti akan tahu Apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja Atau nama lainnya topic sentence ya teman-teman Atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu Karena yang ditanyakan itu mengklaster di dalam teks teman-teman Atau teman-teman harus menarik suatu kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks Atau membuat kebalkan seperti itu teman-teman Nah kemarin kita sudah belajar teknik yang pertama ya Yaitu teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja Atau istilahnya topic sentence Ketika pertanyaan di reading itu menanyakan garis besar mengenai teks Nah soal-soal garis besar mengenai teks itu kalau yang di soal reading Tufel Itu kurang lebih yang pertama ada soal mengenai main idea Gagasan utama dan ini pasti keluar teman-teman soal main idea ini Nah untuk dua yang di bawah ini, ini yang jarang sekali keluar Tapi saya berikan siapa tahu teman-teman ngambil yang prediksi Kalau di prediksi ini sering dikeluarkan teman-teman Yaitu yang kedua ada soal idea organization Bagaimana si penulis itu mengembangkan ide di dalam teks Atau tone, purpose, atau course Jadi tone itu suasana hati si penulis Purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut Dan course itu adalah mata kuliah apa yang membahas topik yang diangkat oleh si penulis seperti itu Nah hari ini kita akan belajar tentang jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya Harus melakukan scan dan skim dulu teman-teman Nah scan dan skim itu sebenarnya istilah reading ya untuk membaca cepat Nah maksudnya membaca cepat di sini Teman-teman bisa mengulangi dari awal Dengan gerak mata sampai menemukan kata kunci yang ditanyakan di soal Atau teman-teman melanjutkan saja Kalau teman-teman masih ingat nih Cerita yang teman-teman sudah baca Misalkan teman-teman sudah mengerjakan nomor 1 sampai nomor 4 Nah di reading itu kan urut teman-teman Nomor 1 itu nanti biasanya yang atas-atas sendiri Nomor 2 itu kalimat berikutnya Nomor 3 itu berikutnya lagi 4 berikutnya lagi dan seterusnya Jadi di scan dan skim nanti teman-teman ingat-ingat aja Tadi yang sudah saya baca sambil mencari jawaban soal-soal sebelumnya Itu sudah dibahas atau belum? Nah kalau belum tinggal melanjutkan teman-teman tadi terakhirnya bacanya di mana? Nah itu yang saya maksud dengan scan dan skim teman-teman Nah untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya Teman-teman harus cari dulu Letak yang ditanyakan di mana Itu adalah soal locate information Nah locate information itu maksudnya adalah Beberapa soal reading itu meminta teman-teman untuk mencari Di mana si penulis itu menyebutkan atau membahas atau menyinggung gitu ya Suatu topik tertentu yang ditanyakan di soal Jadi cara mengerjakannya nanti teman-teman baca soalnya dulu Oke kemudian nanti kalau sudah ketemu kata kunci yang ditanyakan apa Teman-teman disuruh mencari tentang apa Nah lakukan scan dan skim di text sampai menemukan kata yang ditanyakan Kemudian teman-teman hitung itu masuknya ke line keberapa Ya jadi line itu baris teman-teman Yang ditanyakan itu biasanya nanti baris keberapa Bukan kalimat keberapa ya tapi ke baris keberapa Nah contoh teman-teman Soalnya seperti ini kita baca soalnya dulu Dimanakah di dalam text penulis itu membahas komposisi atau kandungan dari meteor Nah kalau kita baca dari awal Meteor crater sebuah crater atau kawah besar Kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff Arizona Itu diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai dampak dari tabrakan Sebuah meteor yang berbobot 60 ribu ton Sekitar 50 ribu tahun yang lalu Meteor tersebut yang terbuat atau yang mengandung gitu ya Nikel dan besi Nah berarti disini teman-teman kandungan dari meteor di text Nah terus kita hitung itu letaknya dimana Nah biasanya nanti teman-teman di text itu dikasih ini teman-teman Ini petunjuk teman-teman ya Jadi line 5 kemudian line 10 itu untuk memudahkan teman-teman mencari line keberapa Nah karena letaknya disini berarti ini mulai line keempat teman-teman Atau baris keempat ya 1, 2, 3, 4 Berarti ini masuknya line 4 Nah berarti jawabannya adalah yang bravo Lines 4 to 5 Seperti itu Nah mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman Sebelum kita praktek ke latihan soal Silahkan kalau ada pertanyaan Lanjut ya teman-teman Baik Kalau gitu kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman Seperti biasa jangan takut salah karena kita belajar Teman-teman coba dulu sebisanya berdasarkan yang kita pelajari tadi Silahkan teman-teman Disini ada 2 soal Saya timer pakai HP 2 menit dimulai dari sekarang Silahkan Silahkan teman-teman Terima kasih. 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 Betina yang paling berpengalaman dan yang paling tua. Jadi jawaban nomor satu adalah yang alfa. Line kedua seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor dua, dimanakah di dalam teks penulis itu menyatakan alasan kenapa gajah betina itu akan meninggalkan kelompoknya? Nah tadi belum ada ya teman-teman, tapi itu kalau kita scan dan skim, itu munculnya di, nah ini teman-teman, he may leave the herd temporarily to mate with a male elephant from a different group. Jadi ketika seekor gajah betina itu mencapai umur reproduktif, biasanya sekitar 10-12 tahun, dia akan meninggalkan kelompoknya sementara untuk kawin dengan gajah jantan dari kelompok yang berbeda. Nah berarti ini alasannya di sini teman-teman, itu letaknya di line ke enam ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya di line ke enam seperti itu. Nah berarti jawaban nomor dua adalah yang Charlie seperti itu. Oke kita lanjut ke jenis soal kedua yang cara mengerjakannya, teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, yaitu perenan reference teman-teman. Nah perenan reference itu adalah rujukan kata ganti, maksudnya kata ganti di dalam soal, di dalam teks, itu maksudnya siapa? Kata ganti itu maksudnya misalnya nih teman-teman menemukan kata dia atau he atau she misalnya, atau kalau nggak gitu mereka, they. Nah itu siapa? Atau kalau nggak gitu which yang artinya yang, itu menjelaskan siapa? Nah jadi biasanya kata ganti itu maksudnya siapa gitu ya, dia itu maksudnya siapa? Mereka itu maksudnya siapa? Nah itulah yang dimaksud dengan rujukan kata ganti. Nah kata ganti itu menggantikan benda yang sebelumnya sudah disebutkan teman-teman. Ya makanya cara mengerjakan jenis soal ini adalah, teman-teman nanti baca dari kalimat sebelum kata itu disebutkan. Jadi cari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Ya karena kata ganti itu pasti menggantikan benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Oke contoh teman-teman. Nah disitu soalnya berbunyi, the pronoun they in line 5 refers to, kata ganti they di line kelima merujuk kepada. Nah they di line kelima yang ini ya, berarti kita baca subjek predikat sebelumnya yaitu kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, untuk bertahan hidup atau supaya bertahan hidup, Tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam bungkus mereka atau kulit mereka. Mereka itu memiliki cairan pencernaan untuk memperoleh atau mendapatkan nitrogen yang dibutuhkan dari serangga-serangga tadi. Maksudnya serangga yang dijebak tadi. Nah berarti yang memiliki cairan pencernaan ini adalah yang menjebak serangga tadi. Di kalimat sebelumnya yang menjebak tadi adalah this plans. Jadi jawabannya adalah bravo ya teman-teman. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu nih teman-teman. Sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke lanjut ya. Oke kita coba dulu ke latihan teman-teman. Di sini ada satu soal. Saya timer pakai HP. Satu menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Selamat menikmati. Oke satu menit sudah habis teman-teman. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Silahkan. Oke ada jawaban Alpha. Baik kita cek ya semuanya menjawab Alpha. Di situ nomor lima pertanyaannya kata it ini ya. Merujuk kepada. Berarti kita baca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi perayaannya. Maksudnya perayaan apa ini? Oktoberfest. Perayaannya itu khususnya atau biasanya itu berlangsung untuk beberapa minggu. Yang menampilkan budaya Jerman, tradisi Jerman, dan tentu saja bir. Birnya Jerman gitu ya. I'm sorry guys, I burped. Dia itu mulai atau berawal dengan sebuah upacara pembukaan. Yang menampilkan gitu ya. Tapping itu apa ya teman-teman? Bisa diartikan mungkin genderang gitu ya. Atau mungkin tap itu kan artinya di HP itu tap kayak mengklik gitu teman-teman. Ngeklik layar gitu ya. Tapi ini maksudnya tapping itu mungkin memukul-mukul alat musik gitu ya teman-teman. Nah intinya it di sini itu tuh bermula dengan upacara pembukaan yang besar. Nah berarti yang bermulai dengan upacara pembukaan yang besar tadi itu adalah perayaannya Oktoberfest tadi. Nah berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang Alpha. Good job teman-teman. Oke nice jawabannya adalah yang Alpha. Nah sekarang kita ke jenis soal ketiga. Yang cara mengerjakannya adalah teman-teman harus scan dan skim dulu. Dan soal ini pasti keluar teman-teman di soal TOEFL yang asli TS. Yaitu soal Stated Detail. Stated Detail ini adalah menanyakan informasi tertentu atau informasi kecil yang ada di dalam teks. Jadi jawabannya ada di dalam teks tertulis teman-teman. Mungkin nanti di pilihan ganda itu ditulis dengan kata-kata yang berbeda tapi intinya sama. Tapi jawabannya ada ya jadi bisa ditemukan di dalam teks seperti itu. Nah nanti cara mengerjakannya kalau teman-teman menemukan ada soal yang menanyakan kata kunci tertentu. Misalnya di mana, kapan, kenapa, dan seterusnya. Nah maka teman-teman baca dulu soalnya. Ya pahami terus cari di teks itu letaknya di mana. Teman-teman pahami cocokkan dengan pilihan ABCD. Oke contoh teman-teman. Di situ soalnya berbunyi. Teks ini menyatakan kalau Jamstown. Nah kata kunci teman-teman adalah kata Jamstown. Yang mana itu disebutkan di kalimat pertama. Di kalimat pertama akhir-akhir itu teman-teman. Nah kita baca ya kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang dibuat atau didirikan oleh penjajah Inggris di tahun 1633. Nah itu Williamsburg bukan Jamstown. Setelahnya disebutkan. 1633 itu adalah 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika itu didirikan di Jamstown. Nah berarti Jamstown itu adalah tempat pertama kali penjajah Inggris ke Amerika. Ya teman-teman. Lebih tepatnya 26 tahun sebelum Williamsburg didirikan. Karena Williamsburg itu didirikan 26 tahun setelahnya Jamstown didirikan. Oke kita cek. Nah jawabannya adalah yang Charlie ya teman-teman. Jamstown itu adalah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Kalau yang Alpha didirikan di tahun 1633 itu bukan Jamstown. Tapi Williamsburg disini yang ditanyakan adalah Jamstown. Alpha berarti salah. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Ini kebalik. Yang ada Williamsburg yang didirikan 26 tahun setelahnya Jamstown. Ya kan? Berarti Bravo salah teman-teman. Kalau yang Delta awal mulanya dinamai Middle Plantation. Nah tadi nggak ada teman-teman. Oke jadi jawabannya adalah yang Charlie yang jelas-jelas disebutkan di ketika menyebutkan Jamstown. Seperti itu. Nah mungkin adakah yang ingin ditanyakan dulu nih dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Lanjut ya. Oke kita coba kelatihan soal teman-teman. Seperti biasa jangan takut salah. Di sini ada satu soal. Waktunya satu menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Oke, satu menit sudah habis Silahkan jawabannya teman-teman sedapetnya dulu ya Salah nggak apa-apa, kita belajar Dikirim di chat teman-teman Ada jawaban delta, ada juga bravo Mari kita cek teman-teman Di situ nomor enam pertanyaannya Dalam mendekatnya Sebuah bahaya yang mungkin terjadi Maksudnya ancaman ya teman-teman Atau mungkin maksudnya disini predator Karena mendekat The terns try to, terns itu jenis burung ini ya Jadi berusaha untuk Nah intinya adalah kata kunci teman-teman Kalau ada predator mendekati Kalau ada predator mendekat Apa yang dilakukan sama si terns ini Nah kita cek teman-teman Terns itu disebutkan di kalimat pertama ya Tapi intinya intruder Nah intruder itu disebutkan disini teman-teman Jadi ketika sebuah intruder atau penyusup Seekor penyusup Itu mendekati tempat bersarang mereka Terns dewasa atau burung-burung dewasa ini Akan dengan cepat Swiftly itu sama kayak quickly Dengan cepat membentuk sebuah kerusuhan yang besar Yang kerusuhan besar yang apa ya Popsie virus itu Yang kacau atau mengamuk gitu ya Jadi kerusuhan besar yang mengamuk Kemudian dive bombing Dive bombing itu adalah Apa namanya Kayak berayun ke ancamannya tadi Sambil bareng-bareng gitu And swooping Swooping itu berayun Jadi kayak terbang tapi Mengarah ke ancamannya tadi Tapi gak sampai nabrak Jadi kayak Mengganggu doang gitu teman-teman Jadi ke arah predator tersebut Nah biasanya itu malah Melakukan kontak fisik Atau membuat kontak fisik Nah intinya Burung ini itu bersama-sama Kalau ada predator Itu Tawuran gitu ya Teman-teman predatornya diserbu gitu Bareng-bareng gitu Oke kita cek ABCD Yang alpha Fly away to safer areas Jadi terbang menjauh ke tempat yang lebih aman Bukannya mereka nekat tadi Mereka menyerang predator tersebut Berarti alpha bukan Kalau yang bravo Approach their nest quietly Mendekati sarang mereka Dengan Tidak berisik Atau dengan pelan Bukan ya teman-teman Karena jelas-jelas ketika Ada Yang mendekat tadi Mereka langsung membuat Facive virus mob Atau Keributan gitu Kayak Apa ya Bahasa Indonesia yang enak Itu masa yang ribut gitu Keributan masa gitu ya Otomatis bravo bukan Kalau yang Charlie Collect stones as a weapon Jadi Mengumpulkan batu-batu Sebagai senjata Bukan ya Tadi gak ada mereka pakai batu atau enggak Mereka gak pakai senjata tadi ya Tangan kosong Charlie bukan teman-teman Kalau yang delta Coordinate collective attack Nah coordinate collective attack itu Maksudnya adalah Mengkoordinasikan atau apa ya Melakukan gitu ya Serangan Kolektif itu serangan Bareng-bareng Serangan bersama Seperti itu Nah berarti jawaban yang paling tepat Adalah yang delta Jadi mereka menyerbu Melakukan serbuan tadi Oke lanjut Eh maaf teman-teman Kepencet Sorry Oke lanjut ke Sorry Lanjut ke slide berikutnya Nah ini jenis soal keempat Teman-teman Namanya adalah Unstated detail Nah kalau sebelumnya tadi Stated detail Jawabannya itu ada di dalam Text Kalau ini Teman-teman disuruh mencari Di pilihan ganda Yang mana Yang tidak ada di dalam Text Atau yang salah Mengenai kata kunci Yang ditanyakan Ya jadi di pilihan ganda itu Ada yang tiga yang benar Yang satu salah Nah jawabannya yang salah itu Teman-teman Ya Jadi Unstated detail itu adalah Informasi tertentu Mengenai kata kunci Yang gak ada di dalam Text Yang salah mengenai Kata kunci tersebut Di dalam text Seperti itu Nah nanti pertanyaannya Biasanya ada kata Not-nya teman-teman Kalau gak gitu Ada kata accept Kecuali gitu ya Jadi Di antara ABCD ini Benar mengenai si A Kecuali Nah seperti itu Atau Di antara pilihan ABCD ini Ada di dalam Text mengenai si A Kecuali Seperti itu Cara menjawabnya Teman-teman cari Kata kunci di soal Yang ditanyakan tentang apa Kemudian scan Cari informasi di dalam Text Kalau sudah ketemu Kata kuncinya Oke Nah teman-teman nanti Baca informasi Apapun Mengenai kata kunci tersebut Jadi bukan cuma Satu kalimat ya Biasanya malah Satu paragraf Kalau saya Oke Jadi baca satu paragraf Sekalian supaya Lebih lega gitu ya Walaupun kadang Ada di paragraf itu Di akhir-akhir Biasanya Gak nyambung Dengan yang ditanyakan Tapi gak apa Untuk memastikan aja Gak ada informasi Yang ketinggalan Seperti itu Nah terus Kalau teman-teman Sudah baca satu paragraf Nah teman-teman Eliminasi pilihan ABCD Kira-kira yang salah Atau yang gak ada Di dalam teks Mengenai kata kunci Itu yang mana Contoh ya teman-teman Di sini ada dua soal Soal pertama berbunyi Semua di antara ABCD berikut ini Itu benar Tentang plasma darah Kecuali bahwa Nah kata kunci teman-teman Di soal adalah Plasma darah Yang mana plasma darah itu Dibahas di paragraf satu Nah kita baca seluruh paragraf satu ya Nah paragraf satu berbunyi Plasma darah Merupakan sejenis cairan Yang warnanya Sorry Yang tidak memiliki warna gitu ya Dan bening Nah plasma darah itu Mengandung darah Yang dari darah tersebut Sel-sel darah merah Dan sel darah putih Itu telah dipindahkan Atau diambil Jadi tinggal plasmanya saja Nah plasma darah itu Biasanya digunakan Dalam transfusi Karena seorang pasien Umumnya Memerlukan porsi plasma Dari darah Lebih banyak Daripada Komponen-komponen darah Yang lain Nah kita cek ABCD yang salah ya Teman-teman Yang alpha It is a deeply colored liquid Plasma darah Adalah sejenis cairan Yang warnanya pekat Nah ketemu teman-teman Jawabannya adalah Yang alpha ya Yang salah tentang plasma darah Karena dijelaskan tadi Plasma darah itu Hampir tidak berwarna Bukan pekat Kalau pekat malah Kebalikannya gitu ya Bahkan dia Bening gitu Seperti Jadi jawabannya yang salah Mengenai plasma darah Di pilihan ganda Adalah yang alpha Kalau yang bravo Sel-sel darah Telah dipindahkan Atau diambil Dari Plasmanya Tadi ada teman-teman Jadi sel darah merah Sama sel darah putihnya Itu sudah diambil Dari plasmanya Sudah dipisahkan Berarti bravo Bukan jawabannya Karena kita disuruh Mencari yang salah Kalau yang Charlie Pasien sering Ditransfusi dengan Plasma Tadi ada juga ya Di kalimat kedua Eh maaf Di kalimat ketiga Maksud saya Charlie bukan Yang delta Plasma darah itu Umumnya Lebih penting Atau lebih dibutuhkan Bagi pasien Dibandingkan Bagian darah utuh Yang lain Tadi juga ada Di kalimat terakhir Paragraf satu Ya kan Berarti yang gak ada Atau yang salah Tentang plasma darah Adalah yang alpha Nah contoh kedua Teman-teman Yang manakah Di antara berikut ini Yang tidak Dinyatakan Atau tidak disebutkan Tentang darah utuh Nah darah utuh itu Dibahas di paragraf kedua Paragraf dua Berbunyi Plasma darah itu Berbeda dalam Beberapa hal Dari darah utuh Pertama Plasma itu Bisa dicampurkan Ke semua donor Dan tidak harus Dari Golongan darah Yang sesuai Atau yang cocok Sedangkan Darah utuh Itu demikian Seperti itu Kemudian Sebagai tambahan Plasma Itu bisa dikeringkan Dan disimpan Sedangkan darah utuh Tidak bisa Nah itu tadi Teman-teman Bedanya Darah utuh Dan plasma darah Oke kita cek Di sini yang ditanyakan Tentang Yang tidak disebutkan Tentang darah utuh Nah kita cek Yang alpha Darah utuh Itu berbeda Dari plasma Jelas ya Tadi di kalimat pertama Paragraf 2 Disebutkan Kalau dia berbeda Berarti alpha bukan Kalau yang bravo It cannot be dry Jadi darah utuh Itu tidak bisa dikeringkan Tadi juga ada Di kalimat terakhir Dia tidak bisa dikeringkan Juga tidak bisa disimpan Kalau yang Charlie Tidak mungkin Untuk menyimpannya Di penyimpanan Untuk waktu yang lama Sama saja Teman-teman itu Di kalimat terakhir tadi ya Jadi darah utuh Tidak bisa disimpan Di penyimpanan Nah jawabannya adalah Yang delta It is a clear Colorless liquid Jadi darah utuh Itu Bukan atau Apa ya Dia itu tidak Bening juga Tidak berwarna Karena kalau yang Bening dan berwarna Kalau yang bening Dan tidak berwarna Itu adalah Blood plasma Sedangkan di sini Yang ditanyakan adalah Darah utuh Oke jadi Yang salah tentang Darah utuh adalah Kalau dia itu Warnanya bening Dan tidak berwarna Seperti itu Nah teman-teman Coba dulu ya Di sini ada dua soal Teman-teman Waktunya dua menit Dimulai dari sekarang Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke dua menit Sudah habis ya Teman-teman Silahkan jawabannya Boleh dikirim Dicek dulu ya Kemudian kita Bahas bareng Baik ada jawaban Bravo Delta Alpha Delta Oke antara Bravo Delta Atau Alpha Delta Kita cek teman-teman Di situ nomor tiga Pertanyaannya adalah Yang manakah Di antara ABCD berikut ini Yang tidak benar Tentang Nelly Bly Nah kata kunci teman-teman Adalah Nelly Bly Tapi yang tidak benar Berarti cari apapun Yang benar Mengenai Nelly Bly Nah Nelly Bly itu Diperkenalkan Di paragraf pertama Maksud saya teman-teman Paragrafnya berbunyi Elizabeth Wokrenseman Merupakan Seorang jurnalis Amerika Di perubahan Atau di Apa ya Tern itu bisa dibilang Di awal gitu ya Abad ini Yang menulis Untuk surat kabar New York World Di bawah nama pena Nelly Bly Sebuah nama Yang didapat Dari lagunya Stephen Foster Yang judulnya Nelly Bly Dia mendapatkan ketenaran Atas pendekatan-pendekatannya Dan khususnya atas Cara bagaimana Dia mendapatkan Cerita-ceritanya Yang penuh Petualangan dan berani Nah itu tadi teman-teman Kita cek ABCD Yang mana yang tidak ada Atau yang salah Tentang Nelly Bly Kita cek yang alpha Nama asli Nelly Bly Adalah Elizabeth Wokrenseman Tadi ada ya Elizabeth Wokrenseman itu Adalah seorang jurnalis Amerika Yang kerja untuk Surat kabar New York World Di bawah nama pena Nelly Bly Nama pena itu adalah Nama yang Kayak nama samaran gitu teman-teman Jadi kita nulis Karyanya siapa Karyanya Nelly Bly Padahal nama asli Nya bukan Nelly Bly Nama aslinya adalah Elizabeth Wokrenseman Atau bisa dibilang Nama panggung gitu ya Sama kayak misalkan Nazril Irham Dipanggilnya Ariel Seperti itu Nah ini Nelly Bly Berarti alpha bukan Kalau yang bravo Nelly Bly itu Mengidap penyakit jiwa Nah ketemu teman-teman Tadi yang gak ada Jelas-jelas adalah Yang bravo ya Karena gak ada Di kalimat pertama Nelly Bly itu sakit jiwa Atau tidak Kalau yang Charlie Nama Nelly Bly Datang dari sebuah lagu Tadi ada Lagunya Stephen Foster Judulnya juga Nelly Bly Hanya beda tulisan saja Oke Kalau yang delta Nama Nelly Bly itu Dipakai di artikel-artikel Yang Simon tulis Nah nama pena itu Maksudnya adalah Nama yang ditulis Yang ditampilkan Di Karya-karya tulisnya Dinamai Nama pena Seperti itu Berarti delta bukan ya Teman-teman Kemudian nomor 4 Yang manakah Di antara ABCD berikut ini Yang tidak disebutkan Sebagai sesuatu Yang Nelly Bly lakukan Untuk mendapatkan Sebuah cerita yang bagus Nah ini caranya Dia mencari cerita Teman-teman Itu dibahas Di paragraf kedua Nah paragrafnya berbunyi Nelly Bly itu merasa Kalau cara terbaik Untuk mendapatkan cerita sebenarnya Itu dari dalam Bukan sebagai Orang luar Yang bisa saja diberikan Sebuah realita Atau sebuah kenyataan Yang versinya itu Sudah dipercantik Atau dibumbu-bumbui Sudah dibagus-bagusin gitu ya Jadi tidak sesuai Sama aslinya Nah di satu kesempatan Nelly Bly itu pura-pura Menjadi penjahat Atau pencuri Sehingga Dia ditangkap Dan menyaksikan sendiri Bagaimana Tahanan wanita itu Diperlakukan Di kesempatan yang lain Dia memalsukan Penyakit mental Jadi dia bukan Punya penyakit mental Tapi memalsukan Artinya dia pura-pura Sakit jiwa gitu ya Supaya Dimasukkan ke Rumah sakit jiwa Untuk mendapatkan Gabaran asli Terhadap penanganan Terhadap Pasien-pasien penyakit jiwa Nah kita cek Teman-teman Yang Alpha Dia bertingkah Seperti Pencuri Atau bertindak Seperti pencuri Tadi ada ya Sehingga dia ditangkap Tadi teman-teman Dia pura-pura jadi pencuri Sampai ditangkap Nah Alpha bukan Kalau yang Bravo Dia ditangkap oleh polisi Nah tadi juga ada Berarti Bravo juga bukan ya Kalau yang Charlie Dia pura-pura sakit Maksudnya sakit jiwa Oke Charlie Di teks ada Berarti bukan Jawabannya adalah yang Delta Dia bekerja sebagai seorang dokter Di sebuah rumah sakit jiwa Nah di rumah sakit jiwa itu Dia bukan sebagai dokter Tapi lebih sebagai Penyandangnya ya Jadi dia pura-pura sebagai penyandang Supaya bisa tahu Gimana diobatinya gitu Nah sekarang ke jenis soal terakhir teman-teman Yang cara mengerjakannya Boleh atau bisa Menggunakan cara Scan dan scheme Nah kenapa saya bilang boleh Karena sebenarnya saya juga Tidak pakai scan dan scheme Ketika mengerjakan soal vocab teman-teman Ya jadi soal vocab ini Kalau teman-teman sudah tahu artinya Nah teman-teman nanti Nggak perlu baca teks Nggak apa-apa Makanya di awal saya sampaikan kan Di hari pertama dulu Kalau vocab itu Sangat penting di Tufel Semakin banyak vocab teman-teman Semakin Gampang teman-teman mengerjakan Tufel Dan kalau teman-teman misalnya Vocabnya kurang Sama saya juga kurang Asalkan teman-teman latihan Tulis latihan tulis Nanti lama-lama banyak sendiri Seperti itu Nah vocab ini Kalau teman-teman latihan Buka kamus juga nggak apa-apa Tapi kalau dapat baru ditulis ya Karena bahasa formal itu Yang dipakai ya itu-itu aja Contohnya kata oker terjadi Itu nggak pernah saya menemukan Di soal teks Di Tufel itu Menggunakan kata happen Pasti pakainya oker Atau take place Nah itu adalah kata formal Seperti itu Nah untuk pertanyaan vocab ini Adalah pertanyaan mengenai Definisi suatu kata Atau Persamaan kata Sinonim gitu ya Nah nanti cara mengerjakannya Kalau teman-teman sudah tahu Artinya Langsung cek ABCD yang sama yang mana Tapi kalau nggak tahu Teman-teman bisa baca kalimat Sebelum kata itu disebutkan Kemudian kalimat Di mana kata itu disebutkan Dan yang terakhir Setelah kata itu disebutkan Karena biasanya Kata yang ditanyakan Atau istilah itu Itu adalah penjabaran Dari yang sebelumnya Sudah disebutkan Atau Biasanya disebutkan Di setelahnya Teman-teman Jadi bisa disebutkan Sebelumnya Atau di setelahnya Makanya kita baca Untuk jaga-jaga Sebelum kata itu disebutkan Dan setelah kata itu Disebutkan Seperti itu Jadi ada tiga kalimat Contoh teman-teman Di situ nomor satu Pertanyaannya Berdasarkan line pertama Di teks Apa sih teddy bear itu? Nah teddy bear Itu kalau dilihat itu Di kalimat pertama ya Otomatis kalimat sebelumnya Itu gak ada Berarti cukup kita baca Kalimat itu Dan kalimat setelahnya Kalimatnya berbunyi Teddy bear Adalah sebuah Mainan anak-anak Yaitu Sebuah mainan binatang Yang diisi Dalamnya Dengan benda-benda Lembut Yang dimaksudkan Atau ditujukan Untuk dipeluk Nah teddy bear itu Meskipun demikian Merupakan sebuah mainan Dengan sejarah Yang menarik Di baliknya Intinya adalah Teddy bear itu Mainan Teman-teman Di kalimat pertama Dia disebut sebagai Child's toll Di kalimat kedua Itu juga disebut sebagai A toy Jadi mainan Nah kalau kita cek ABCD Yang artinya Mainan itu adalah Yang delta A play thing Itu istilah lain Dari mainan Sama kayak toy Nah kemudian Nomor dua Lihatlah kata Past times Di paragraf kedua Nah past times Di paragraf kedua itu Terletak di kalimat Keduanya Maaf teman-teman Di sini ya Di Very past times ini Nah berarti kita baca Kalimat sebelumnya Dan kalimat setelahnya Kalimat sebelumnya Berbunyi Theodoro Selved Atau Teddy Seperti biasanya Dia dipanggil Adalah presiden Amerika Serikat Sejak 1901 Hingga 1909 Dia adalah Seorang pria Yang sangat aktif Tidak biasa aktif Dengan berbagai macam Past times Yang salah satunya Adalah berburu Nah kita cek Satu-satu Yang alpha Past occurrences Kejadian-kejadian Di masa lalunya Bukannya Kalau misalkan Kejadian di masa lalunya Harusnya Di kalimat sebelumnya itu Dia bukan ngomongin Tentang presiden Tapi ngomongin tentang Ketika dia sebelum Jadi presiden Nah kalau misalkan Ini ngomongin tentang presiden Tiba-tiba setelahnya Ngomongin sebelumnya Itu nanti Alurnya gak jelas Teman-teman Jadi apalagi kalimat setelahnya Itu membahas tentang Ketika dia masih jadi presiden juga One day The president Ya kan Berarti dia ketika menjadi presiden Bukan kejadian sebelumnya Ataupun ketika dia Sebelum jadi presiden Artinya alpha dan bravo Salah Teman-teman Nah kalau yang Charlie Hunting trips Itu artinya Perjalanan-perjalanan berburu Tidak mungkin Past times ini Artinya perjalanan-perjalanan berburu Sedangkan Berburu itu Hanya salah satunya Teman-teman Kalau misalkan Past times itu artinya Perjalanan-perjalanan berburu Harusnya semuanya berburu Bukan cuma salah satu Right Jadi Charlie gak masuk akal Nah jawaban yang paling masuk akal Itu adalah yang delta Leisure activities Kalau diartikan Aktifitas-aktifitas Di waktu luangnya Ya Nah atau istilahnya hobi Memang kalau teman-teman Mencek di kamus Past times Itu adalah kata benda Artinya Something that you do Because you think It is enjoyable Or interesting Sesuatu yang kamu lakukan Karena kamu merasa Sesuatu itu menyenangkan Atau menarik Seperti itu Atau istilahnya Adalah hobi Gitu ya Sinonimnya Nah jadi jawaban yang paling tepat Adalah yang delta Teman-teman Gimana Mungkin adakah yang ingin ditanyakan dulu Dari teman-teman Sebelum kita ke latihan soalnya Sepertinya aman ya Kalau gitu kita coba dulu Teman-teman Kelatihan soal Di sini ada dua soal Jangan takut salah Waktunya dua menit Saya timer pakai HP ya Seperti biasa Dua menit dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih telah menonton 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 Oke dua menit sudah habis teman-teman Silahkan jawabannya dikirim di chat ya Baiknya jawaban Delta Bravo Semuanya menjawab Delta Bravo Kita cek teman-teman Di situ nomor satu pertanyaannya Di line ketiga Kata Widow berarti Di line ketiga berarti ini ya Kita baca dari kalimat sebelumnya Jadi ini ngomongin tentang Black Widow Yaitu laba-laba yang paling berbahaya Di Amerika Serikat Di situ disebutkan Laba-laba Black Widow ini Paling sering ditemukan di bagian selatan Dari negara tersebut Maksudnya Amerika Serikat ya Namun laba-laba itu bisa ditemukan di seluruh negeri Black Widow itu mendapatkan namanya Karena si betina Diketahui akan membunuh si pejantan setelah kawin Dan sebagai hasilnya Atau akhirnya Menjadi Widow Nah Widow sendiri Kalau istilah di manusia Itu kita menyebutnya Sebagai janda Janda itu bahasa Inggrisnya Widow Nah tapi kalau di binatang Ya Widow gitu ya Nah Widow itu intinya adalah Kalau di binatang itu Betina yang pejantannya itu Setelah mati gitu ya Lebih tepatnya dibunuh sendiri Contohnya kayak Belalang sembah itu setelah kawin Kepalanya si pejantannya itu dimakan Seperti itu I don't know what happened But That's true Jadi jawabannya yang paling tepat Untuk nomor satu adalah Delta A female whose mate has died Seekor betina yang pejantannya telah mati Atau dibunuh sama dia sendiri Seperti itu Kemudian nomor tiga Kata ampel di line ketujuh Ampel di line ketujuh itu Di kalimat terakhir paragraf dua Oke kita baca teman-teman Black Widow Itu agak berbeda Dalam penampilannya Dia memiliki Tubuh bulat yang berkilau Ukuran dan bentuknya kayak Biji kacang gitu ya Dan ada tanda di balik perutnya Yaitu titik merah atau titik kuning Nah si betina Itu kira-kira lebih ampel Daripada si pejantan Kira-kira empat kali lebih besar Secara rata-rata Nah berarti ampel itu dijelaskan Di setelahnya itu Teman-teman Jadi di awal Considerably more ampel Di setelahnya Four times larger Nah berarti ampel itu sama dengan large Jadi jawabannya adalah bravo Seperti itu Ya that's right teman-teman Nah itu tadi adalah Jenis-jenis soal Yang cara mengerjakannya Teman-teman cukup Sorry maaf Teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu Dicari Apa namanya Kuncinya itu apa Kemudian di teks itu disebutkan di mana Seperti itu Gimana teman-teman Mungkin adakah yang pengen ditanyain dulu nih Silahkan Kalau ada pertanyaan Gak ada ya Baik kalau gak ada Semangat teman-teman Tinggal satu pertemuan And you'll already made it See you next time The last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you everyone Thank you